Re-Zero Season 3 Episode 1 luar biasa keren, luar biasa Re-Zero banget. Jadi saya baru aja nonton Episode 1 Re-Zero Season 3, dan itu keren banget. Untuk sebuah episode pembuka season baru, sebuah pilihan yang bagus untuk menjadikan durasinya itu sekitar 1 jam setengah. Karena dengan durasi yang panjang, bisa memperlihatkan kehidupan Subaru dan kawan-kawannya setelah season 2-nya itu. Dan juga bisa memperlihatkan secara kasar latar tempat yang baru. Karena di season 3 ini, Subaru itu berada di tempat yang baru. Sebuah tempat yang dibangun di atas air, kayak Penisia Italia. Nah di episode 1 ini, benar-benar bisa ngasih gambaran terkait tempat baru dan juga karakter baru. Juga memperlihatkan hubungan antara Reinhardt dengan kakeknya Wilhelm, yang renggang banget. Ditambah hubungan antara laki-laki keluarga Astrea yang juga renggang. Dengan dikenalkan karakter baru, yaitu Henkel Astrea yang punya sifat biar banget. Dengan seiyuu yang cocok, yaitu Sudakenjiro. Seiyuu Nanami dari Jujutsu Kaisen. Suomi Koto dari Kiwi Project. Kaiba Seto dari Yu-Gi-Oh! Dan lain-lain. Nah ngomong-ngomong soal seiyuu, Aldebaran atau AL bawahannya Frisilla, diisi atau diganti oleh Seki Tomokazu. Seiyuu-nya Gilgamesh dari Fate Series, Kokabi Shinya dari Psycho Pass, Shinazuga Wasanewi dari Matsuno Yaiba, dan lain-lain. Yang awalnya seiyuu Aldebaran itu adalah Pujiwara Kenji, seiyuu Leo Ryo dari Hunter x Hunter, Aku dari Utawa Rerumono, dan lain-lain. Nah kalau ada yang nanya, kenapa diganti? Karena Pujiwara Kenji itu meninggal dunia pada tahun 2020 lalu. Jadi sangat wajar kalau seiyuu-nya itu diganti. Nah bagi saya, memang suaranya itu berbeda banget ya. Karena Pujiwara Kenji itu lebih ke suara orang yang kocak. Sedangkan Seki Tomokazu itu orangnya serius banget. Tapi bagi saya, Seki Tomokazu itu cocok aja sih ngisi suara Aldebaran. Karena Aldebaran itu kan, tubuhnya itu gede banget, peker banget, dan dia nerung ke arah karakter yang misterius. dengan pake heleng terus. Nah balik lagi ke story, ada hal yang sangat saya suka di episode 1 ini. Yaitu bagaimana mereka membawa kita. Di 60 menit awal, kita itu kayak dibawa seneng. Bawa seneng-seneng banget, enjoy-enjoy, dan juga happy banget ya. Happy bisa ketemu, atau bisa lihat Subaru dan juga Emilia. Kayak kita itu dibawa untuk melupakan ciri khas dari ReZero. Dan barulah di 10 menit akhir, kita kembali diingatkan dengan ciri khas dari ReZero. Kalau ReZero itu bukan story yang happy-happy, bukan story yang enjoy-enjoy, atau bukan story yang seneng-seneng. Tapi ReZero itu punya story yang amat gelap, dan mereka berhasil mendalai perkegilaan ReZero menit-menit terakhir. Bikin kita itu teringat, kalau kita nggak bisa berharap story yang ringan di ReZero. Nah, visualnya sejauh ini konsisten banget. Penggambaran dunianya cantik banget. Desain karakternya juga masihlah konsisten. Pergerakan karakternya juga konsisten. Semut-semut aja, nggak patah-patah lah ya. Atau ya visualnya itu enak untuk ditonton. Bikin nyaman untuk ditonton. Scoring atau musiknya juga konsisten. Ya, bisa dibilang segala aspek di ReZero ini, emang konsisten banget. Dan hal ini membuktikan kalau ReZero itu adalah proyek besar dan utama dari Kadokawa. Atau salah satu yang paling utama lah ya. Sampai Kadokawa aja bisa bikin animenya itu luar biasa konsisten. Konsisten nih bagusnya ya. Karena meskipun studinya White Box, kalau kalian tahu, di Kutawai Romono sesen 3 kemarin, White Box itu sedikit kurang atau gagal lah ya membuat Kutawai Romono. dan tidak konsisten. Atau downgrade banget. Dimana di season 2 Utawai Romono itu bagus banget, tapi di season 3-nya itu jelek. Padahal sama-sama White Box. Nah, ini membuktikan bahwa produser itu penting banget di sebuah anime. Kayak Utawai Romono yang produsernya itu enggak tahu siapa ya. Mungkin Aqua Plus ya. Aqua Plus itu adalah sebuah studio ini, studio game yang nggak terlalu besar. Sedangkan Kadokawa, produsernya dari ReZero itu adalah sebuah perusahaan anime atau like Nobel yang sangatlah besar. Sebuah perusahaan film yang sangatlah besar. Jadi, mereka bisa ngasih investment ke sebuah animenya, ke anime mereka itu sangatlah besar. Dan dapat terlihat dari ReZero yang sangatlah konsisten. Meskipun studionya itu adalah White Box, studio yang gagal membuat sesen 3 dari Utawai Romono. Jadi, mari kita nikmatin aja ReZero ini. Terutama nikmatin kegilaan apa aja yang mau ReZero kasih di season 3 ini. Semoga aja sampai akhir tetap konsisten ya. Konsisten dari segala aspek. Mau itu visual, story, scoring, dan lain-lain. Dan gimana nih menurut kalian? Apakah episode 1 ReZero season 3 ini sesuai dengan harapan kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini. Serta teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.